Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Allahumma salli sholatan kamilatan wasallim salaman Taman ala sayyidina Muhammadinilladhi Tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu Wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil rogibu Wa husnul hawatimi wa yustazqal ghamamu Bi wajihil karim wa ala alihi Wa sahbihi fi kulli lam hati wa nafasin Wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah Alhamdulillah bismillahirrohmanirrohim Setelah kita kemarin sudah belajar tentang afrodul madarosah dan juga al adawartul madarosiah Hari ini kita akan belajar tentang aziyu al madarosiu Apa artinya aziyu al madarosiu? Aziyu al madarosiu artinya adalah seragam sekolah Semua murid pasti punya seragam sekolah ya anak-anak Kalian juga punya kan di rumah? Coba sih disebutkan bagian-bagian apa saja yang termasuk seragam sekolah itu? Iya seragam sekolah itu pasti ada baju Ada celana untuk yang laki-laki Kemudian rok untuk yang perempuan Kemudian ada topi, gasi, kaos kaki, sepatu dan lain sebagainya Hari ini kita akan belajar bahasa Arabnya tentang seragam sekolah yang sudah kita sebutkan bersama tadi Kita mulai dari saubun Saubun ini adalah baju kemeja Diartikan baju saja boleh, baju kemeja juga boleh Saubun, baju kemeja Kemudian sirwalun Sirwalun celana Kemudian lanjut ribatun Ribatun gasi Kukbaatun Kukbaatun artinya topi Selanjutnya Kolansuatun 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 Adalah kopya Nah Untuk murid MI Islamia Biasanya memakai kopya ini pada hari Jumat Itu ya anak-anak Kalau hari Senin sampai Kamis kalian memakai topi Kalau Jumat kalian memakai kopya Kemudian ada Jauhrobun Jauhrobun artinya kaos kaki Kemudian Hidhaun Hidhaun artinya sepatu Jukbatun 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 Izarun Izarun Sarun Himarun 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 Garudun Untuk 3 kosa kata ini Jumat pelengkap saja ya anak-anak Misalnya kalau kalian di sekolah ada solat berjamaat ketika luhur Nah gitu Mungkin kalian juga bisa memakai Izarun atau Jukbatun Seperti itu Nah sekarang kita belajar isim isyaroh Apa isim isyaroh itu? Iya isim isyaroh adalah kata tunjuk Kalau kemarin kita sudah belajar kata tunjuk ini Yaitu Hadha dan Hadihi Sekarang kita belajar kata tunjuk itu Ada Zalika dan juga Tilka Zalika dan Tilka ini sama-sama artinya itu Zalika artinya itu untuk laki-laki Sedangkan Tilka artinya itu untuk perempuan Masih ingat tandanya Jika dia digolongkan sebagai perempuan? Iya Suatu kata dalam bahasa Arab Dia digolongkan sebagai perempuan Apabila di akhir kata ada huruf takmar butohnya Tidak mungkin kan kalau seragam sekolah misalnya baju Baju itu laki-laki apa perempuan ya? Kan tidak bisa dilihat jenis kreminya Kemudian topi Topi itu laki-laki apa perempuan ya? Nah kalau benda mati itu tidak ada kata laki-laki atau perempuan Tidak ada Tetapi kalau di bahasa Arab kita lihat tulisannya Kalau tulisannya bahasa Arabnya itu di belakang kata ada huruf takmar butohnya Berarti dia digolongkan sebagai perempuan Agar lebih jelas coba kita perhatikan contoh berikut ini Saubun 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 tadi artinya apa? Iya Baju kemeja Baju kemeja laki-laki apa perempuan? Tidak tahu ya Tidak bisa dilihat seperti itu Nah kita lihat tulisannya Saubun Di belakangnya ada takmar butohnya apa tidak anak-anak? Tidak ada kan? Berarti dia digolongkan sebagai laki-laki Nah kalau dia laki-laki tadi pakai zalika apa tilka? Iya pakai zalika Zalika Saubun Itu baju kemeja Begitu ya Kalau masih belum paham coba kita perhatikan contoh yang kedua Kuba'atun Kuba'atun tadi artinya topi Nah topi kan tidak bisa dilihat dia laki-laki apa perempuan Jadi kita lihat tulisannya Kuba'atun Di belakang katanya ada huruf takmar butohnya apa tidak? Ternyata ada kan? Nah kalau di belakang kata ada huruf takmar butohnya Berarti dia termasuk perempuan Kalau perempuan tadi pakai zalika atau tilka? Iya Kalau perempuan memakai tilka Tilka kuba'atun Itu topi Begitu ya Nah coba sekarang kita baca kosa kata tadi yang sudah kita pelajari bersama Bismillahirrohmanirrohim Saubun baju kemeja Sirwalun celana Ribatun gasi Kuba'atun topi Polansuatun peci atau kopya Jaurobun kaos kaki Hidaun sepatu Jubbatun juba Izarun sarun Himarun kerudung Hadha ini laki-laki Hadihi ini perempuan Dalika itu laki-laki Tilka itu perempuan Alhamdulillah Cukup sekian Pelajaran dari budwi ke Jangan lupa Kosa katanya ditulis lagi di rumah Dibuat belajar Kalau bisa dihafalkan Tugas dari budwi ke Dikejakan dengan sebaik mungkin ya anak-anak Semoga ilmu yang kalian dapat Bisa bermanfaat untuk kita semuanya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh